bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mas turis channel salam cukur sedunia proses rambut seperti ini pangkas rambut seperti ini hanya memakan 6 menit loh bro karena kita sudah hafal membuat cepak kotak jadi seperti tentara cepak kotak kalau rambutnya kaku seperti ini bisa biasanya kalau untuk pemula ini sangat bingung membuat kotak seperti ini biasanya mau diambil dari mana itu enggak tahu jadi kalau sudah hafal karena kita sudah hafal dan ini sudah saya ajari bahwa ambilnya dari sini dari sini jadi ini tutorialnya mohon disimak dengan jelas dengan baik dengan seksama dan perhatikan step by stepnya oke ya bro sebelum itu kita baca bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim kita menggunakan sepatu nomor dua bro tuasnya maju kita ambil separohnya kita tinggalkan yang paling bawah karena biar kita tidak mindon gawe ini alias kerja dua kali itu bro jadi kita yang tekankan bagian atas bagian atas ini samping kanan belakang kita pakai sepotonor 2 kita tekan jadi agak di tekan tuas mundur oke sekarang proses menggunakan nol ya kita menggunakan keme 2600 yang sangatlah tajam banget oke kita nolkan yang bagian bawah tuas mundur tuas maju tuas mundur karena agak ke atas jadi tuas mundur aja bro ya nolnya ini nol bro nah tuas mundur lagi udah agak samar-samar garisnya udah hilang belum begitu hilang kita hilangkan menggunakan sepotonor 1 tuas maju tuas mundur nol tuas maju nol tuas maju nol yang bagian sini separoh udah jadi ya bro ya satu tuas maju tuas maju nol tuasnya maju tuasnya maju tuasnya maju tuasnya mundur tuasnya mundur sepotonor 1 tuas maju tuas maju tuas maju nol bikin kebak nah kalau tugas kita yang bagian samping kanan belakang udah selesai tugas kita kita tinggal yang bagian atas kita ambil dengan menggunakan sepatu nomor 4 dulu yang depan itu kita sisakan biasanya untuk pemula bikin cepak ini bener-bener masih kebingungan ya untuk pemula masih bingung mau ambil dari mana memang cepak ini kelihatannya mudah tapi menurut saya pangkas rambut yang paling susah untuk dipelajari yaitu cepak karena tahu sendiri kan view saya cepak sampai mencapai nol ini ini menggunakan sepatu nomor 3 tuasnya maju dan diambil tengahnya saja untuk sekarang kalau habis 4 3 kita tinggal menyeimbangkan bagian yang tengah ya yang pinggir tadi yang tersisa kita gunakan overcome nah kalau kepalanya ini nggak buluk atau rambutnya udah lurus kayak gini apalagi ini sangat mudah kita buat kita bikin cepaknya sangat mudah sekali nah seperti ini kita menyelaraskan bagian dari yang belakang sama depan karena rambutnya kaku jadi agak seperti topi gitu ya bro ngacung kayak topi oke proses sudah hampir selesai memakan waktu 15 menit 7 20 kalau durasi penuhnya aslinya nggak nggak sampai 7 menit bro cuman yang bagian depan tadi kan intro ya menyelesaikan bagian depan belakang overcome hati-hati bro untuk teknik overcome ini kita juga harus melihat dari kaca ya bro kita intip-intip dulu sebelum kita menyelesaikan pekerjaan ini udah bener-bener kotak apa belum itu dilihat dari kaca oke mau saya tunjukkan dari dekat apakah udah bener-bener kotak cuman ini cepatnya nggak cepat pitak ya si customer nggak mau terlalu pitak jadi yang penting cepat gitu aja oke 0 bagian tengah bagian tengah bagian tengah untuk menyeluruskan atau menyelaraskan masih juga menggunakan 0 overcome oke bro dan proses pemotongannya udah selesai Dan semoga bisa menginspirasi, bisa diterapkan dari rumah untuk Anda-Anda semua yang belajar pangkas rambut cepat kotak seperti ini ya. Ini mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya doakan kalian yang baik-baik. Semoga kalian tambah sukses, tambah lancar rezekinya. Dikasih kesehatan selalu, bahagia, dan akhiruk alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.